Evakuasi sejumlah mandula sakit di tengah banjir di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas harus menembus banjir 1 meter. Sementara itu kondisi para punggsi banyak yang diari, mual dan debam. Seorang kakek dievakuasi petugas setelah rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter di Pekalongan, Jawa Tengah. Proses evakuasi kakek berusia 75 tahun ini dalam kondisi sakit, sulit karena rumahnya berada di gang sempit. Ia pun harus digendong dan dibawa dengan perahu karet ke tempat keluarganya berkumpul. Sejumlah warga yang masih bertahan di rumah mengaku sangat kesulitan. Apalagi banjir yang sudah merendam rumah mereka selama satu bulan, membuat harta bendanya rusak. Ribuan warga diungsikan ke 45 tempat, mulai dari masjid, musolah, sekolah, hingga gudang. Kondisi pengungsian berdesakan, tak ada penyekat serta minim fasilitas. Pengungsi yang diluminasi balita dan manula pun mulai merasakan sakit. Mereka sangat membutuhkan pasokan obat-obatan hingga pakaian bersih. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Bersambungan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.